Kodara serangan Israel di jalur Gaza tak kunjung usai. Korban sipil terus berjatuhan termasuk tewasnya seorang ibu dan lima anaknya. Serangan Israel menghantam keng pembungsi di wilayah pusat kota Gaza menawaskan 34 orang. Kini total korban tewas sudah lebih dari 40 ribu jiwa dan 92 ribu orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan udara Israel juga terjadi di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat perlindungan di kota Gaza. 10 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu pertahanan sipil Palestina mengatakan saat serangan terjadi ada 700 orang berlindung di sekolah. Militer Israel mengatakan serangan terhadap sekolah Mustafa Hafez menargetkan militer Hamas yang mendirikan pusat komando dalamnya dan merencanakan serta melancarkan serangan. Terima kasih telah menonton!